Intro Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel Dan selamat datang di game Mobile Legends Adventure Oke, pada video kali ini teman-teman gue akan menjelaskan tentang sebuah item yang kemarin sudah pernah kita bahas juga Yaitu adalah Chimera Emblem Dimana item ini katanya dulu itu bisa mengubah emblem tersebut menjadi Hero Limited ya Dimana Hero Limited kemarin kan ada Bell, Ice, dan juga Hestia Nah, pertanyaannya apakah benar bisa mendapatkannya? Dan dua, butuh berapa? Dan tiga, gimana cara dapetinnya? Oke, langsung aja pertama-tama Disini langsung aja pertama-tama kita akan pergi ke shop dulu ya Di shop, nih Kalau ada pun harus, tadi gue udah sempat ngecek ini bener-bener shop ya Antara dua teman-teman ya Pertama adalah memang belum muncul di shop Oke Dan kedua adalah Akun karakterku campaignnya mungkin Mungkin saja belum cukup untuk terbukanya dia Jadi kalau kita cek di shop ini ada Ini buat gacha skin Ini ya skin Apa sih? Legend skin Terus ini skin shop ya kan Terus ini regular pack pun tidak ada No weekly Weekly, daily, dan juga monthly teman-teman Terus ada pass, ada mirage pass juga semuanya Nggak ada teman-teman Di dungeon pass juga tidak ada Di sini Semuanya pokoknya nggak ada ya Nah, jadi teman-teman Caranya adalah kita akan pergi saja langsung Dan gue udah nyediain screenshotannya Dan ini dia teman-teman Kalian udah lihat Collab Hero Exclusive Di sini gue dapet source-nya dari Facebooknya ya Pertama kita akan lihat aja Pertama nih, karena Satu hero order ditambah Lapan Cimeras Emblem Iya bener banget Lapan Cimeras Emblem Bakal menjadi Collab Hero Exclusive Walaupun di sini tampilannya ini Sylvana Nah kayaknya ya Ini Sylvana teman-teman ya Si Sylvana malah dijadiin Nampaknya dia pakai Hestia aja dah Di black gitu Di blurin gitu lah ya Tapi di sini teman-teman Kalau kalian perhatikan Bang ini kok gila banget Butuhnya 8 Nah, sebelum kalian perhatikan butuhnya 8 Kalian lihat dulu Ini tanda plus teman-teman Yang artinya Kita butuh 2 item ini Yang pertama adalah Satu hero yang memiliki Elemen order Plus 8 Cimera Emblem Baru jadi 1 Nah, itu sih gila banget ya teman-teman ya Itu sih gila banget Nah, by the way teman-teman nih 8 Cimera Emblem can be used Bisa digunakan untuk 5 star hero Untuk startup meningkatkan Collab Exclusive Hero Order Dan juga Chaos Hero Nah, jadi teman-teman Bukan kalian bingung Bang, gila banget Kalau misalkan kita butuh Korbanin hero kita Nah, jadi Ini sepertinya teman-teman Ini menurutku adalah Kita bukan mengorbankan Hero Order kita Atau hero Chaos kita ya Kita menggunakan hero-nya tersebut Contohnya adalah Yang paling mudah teman-teman adalah Kita ke Fusion Srine Kita ke bagian sini Dan kita akan Hestia gak ada lah ya Anggap aja Bell ini lah Bell Kita menggunakan Bell ini Butuh apa? Anggap ini Hestia deh ya Anggap ini Hestia Kita butuh 1 Bell-nya lagi Tapi Dengan kita punya Hestia di sini Ini bukan 1 Hestia teman-teman ya Tapi 8 Cimera Emblem Yang artinya Di sebelah kanannya nanti Akan menjadi peningkatan bintang Yang Yang dimana Kalau misalkan Hestianya udah mau awaken Anggap bintang 10 lah ya Bintang 10 kan butuh 4 tuh ya Butuh 4 Nah, jadi butuh 4 Ini ya Ini mungkin diganti Cimera Emblem Bisa mungkin begitu ya Plus Sama dengan Hestia Awakened Nah, begitu teman-teman ya Itu dia untuk Awalnya teman-teman Collab Exclusive Hero Fusion Nah, kita udah tau sekarang nih Gimana untuk Meng-upgrade Fusion-nya Kita butuh 8 Dan butuh Hero-nya tersebut Jadi kalau kalian gak punya Hestia Kalian tidak akan bisa Dapat Hestia Nah, dan aku juga Dapat bocoran teman-teman Ini gak tau Real atau enggak Dimana nanti Ada Akan ada kemungkinan Untuk Collab MLA dan juga Dan Machi Itu bakal balik lagi Itu hanya kemungkinan Nah Nextnya adalah Gimana sih cara dapetin Cimera Emblem ini Nah, itu dia teman-teman Cara mendapatkannya Adalah yang pertama Yang pertama ya Adalah Kalian dengan Cara paling mudah Yaitu cara gratis Kalian meng-upgrade Hero Hybrid Kalian Bang, ini aku udah upgrade Kok masih belum dapet Contohnya aku bintang 6 Ini tidak akan bisa Mendapatkan Cimera Emblem Kenapa? Kalian butuh naikin Bintang 6 Bintang 7 Bintang 8 Bintang 9 Bintang 10 Kalian masuk Awakened Dan Awakened itu pun Belum dapet teman-teman Karena Kalian akan dapet di Max Awakened Jadi teman-teman Kalian butuh Mechalayla itu Punya Max Awakened Baru kalian bisa Mendapatkan Satu Cimera Emblem Yang artinya Lagi nih Bang, kok artinya Mulu sih Ya mau gimana Kalian butuh nih Mechalayla Terus Si Mechalayla Terus si Nimbus Yudora Miracle Clara Tiga hero ini Kalian harus Max Awakened Itu pun kalian dapet tiga Terus anggap Ini juga lah Bell and Ice Jadi lima ya Kalian dapet Lima Cimera Emblem Kalian dimana butuh Tiga lagi Itu pun hanya Mungkin menambahkan Satu bintang aja Teman-teman ya Kayaknya sih Satu bintang aja Nah itu sangat-sangat sih Parah banget ya Nah Selanjutnya adalah Seperti yang kubilang Di awal video Dengan cara Membeli Yang dimana Aku yakin banget Seribu persen Akan tersedia Nanti untuk dibeli Tapi untuk sekarang Aku belum bisa lihat Karena campaignku Mungkin terlalu rendah Atau memang Moonton belum munculkan Di shop Nanti kalau aku muncul Mungkin kan aku langsung Share aja Di community Itu dia teman-teman ya Dan mungkin Kalian butuh penjelasan Cimera Emblem ini Nah ini adalah Sebuah Emblem Teman-teman ya Yang menyimbolkan Kombinasi kekuatan lawan Dapat digunakan Untuk memperkuat Hero Hybrid Menggunakan Untuk meningkatkan Star Level Hero Hybrid Walaupun kita gak tau Star Levelnya Batasnya seberapa Untuk Hero Hybrid Lima Cimera Emblem Setara dengan Satu Oh ini ada penjelasannya Oke ini Ini ada penjelasannya Lebih GG Ini lebih bagus Ini dimana Lima Cimera Emblem Sama dengan Satu Hero Eksklusif Oke Lima sama dengan Satu Nah Sedangkan untuk Hero Chaos Atau Order Ah Butuh Delapan Dengan membuat Satu salinan Five Star Mereka Nah Jadi artinya Teman-teman Kalian punya berapa Satu Hestia Satu Kalian cuma punya Satu Hestia Bang Aku pengen Hestia ku Berubah menjadi Bintang 6 Dari bintang 5 Nah Kalian butuh apa 8 Cimera Emblem Untuk menjadikan Satu Hestianya bintang 5 Dimana kalian akan Menggabungkan kedua Hero tersebut Dan menjadikan Hestia bintang 7 Teman-teman ya Begitu Sangat 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 parah Tidak worth it Sangat Sangat Tidak worth it Aku sangat Sangat Tidak Tidak Pengen Juga sih ya Karena Kupikir Udah lah Kalau udah begini Terlalu parah Nah Jadi begitu Cimera Emblemnya Semoga kalian paham Dan mungkin kalau kalian ada pertanyaan Kalian boleh tulis di kolom komentar Dan videonya belum berakhir Karena aku dapet bocoran yang cukup penting Teman-teman ya Bocoran cukup GG Jujur Jujur Ini GG GG Pertama adalah Kita ke sini Dan ini Kita Punya Skin Belerik Belerik Yang jujur 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 teman-teman Ini tuh keren Parah loh Gila sih Ini keren banget Kalian lihat ya Pertama kita punya Belerik Dengan tema Mesir kuno ya Oke Tema Mesir kuno Di sini ya Nah Dengan tema Seperti ini Teman-teman Ada kayak Efek-efek Mesir kuno Dan ini Kalau kalian perhatikan Ini Dia pakai kalung Itu kayak kalungnya Di Yu-Gi-Oh Kalau kalian tahu ya Kalung Mesir lah Pokoknya intinya lah Mesir kuno ya Mesir Anubis Parao Yang dewa-dewa Mesir Gitu lah ya Mungkin aja ada hubungannya Seperti itu Dan juga Artifak-artifak Mesir Ya ini good Yang B ini Mirip Sun Wokong Teman-teman ya Dimana Sun Wokong Merah Dengan bulu-bulu putihnya Ini teman-teman Ini juga keren banget sih Dan yang C Yang C ini adalah Cimera Teman-teman ya Atau Kimera Cimera Kimera lah ya Dan dimana Teman-teman Ini adalah Skin Hewan Yang dimana Hewan itu digabungkan Dari beberapa hewan Contohnya Sayap kelalawar Tanduk rambing Rambut singa Buntut ular Badan harimau Itu dia Makanya Belerik Jadi keren Parah sih Itu dia Untuk contoh pertama Bang Udah gitu aja Infonya Gak ada keren-kerennya Bang Tunggu dulu Karena Kita punya Skin Gwinevere Terbaru Teman-teman ya Ini Gue akan Run through Secara singkat aja ya Gue gak akan bahas fullnya Satu Skin Gwinevere pertama Skin Gwinevere kedua Oke Keren Skin Gwinevere ketiga Juga keren Lalu Ada lagi Ini adalah NPC Hero skin pertama Kemungkinan hybrid NPC skin kedua Kemungkinan hybrid Skin ketiga Ya Sama Kemungkinan hybrid Karena satu hero Selanjutnya adalah Skin dari Gwinevere Eh bukan Gwinevere ini ya Ini gue gak tau Skin siapa ini ya A Ini skin A Ini skin B Kita akan lihat nanti Dan ini skin C Ini skin C Ini kita akan lihat Ini siapa sih ya Gwinevere lagi Double Gwinevere nya ya Atas ini juga Gwinevere Bawah juga Gwinevere Atau ini bukan Gwinevere ya Oke Mungkin bukan Gwinevere yang atas Yang ini Gwinevere ya Dan sumpah Ini si GG parah ya teman-teman Ini adalah skin Karimet Bukan Freya ya Ini mirip banget Jujur awal kulihat ini Freya Tapi ternyata bukan Freya Karena senjatanya bukan pedang Tapi tombak Dan ini adalah skin pertama Karimet Ini skin kedua Karimet Yang oh my god Keren parah Yang ini adalah skin ketiganya Ini dark banget sih Ini Karimet versi jahat teman-teman ya Itu dia GG Tapi aku paling suka yang A teman-teman ya Yang dimana A kalah Paling kecil Rampret Oke Dan selanjutnya adalah skin hero Eh bukan skin sorry Hero baru ada A Dan juga B Ini adalah perempuan teman-teman ya Kita akan lihat perempuan Yang menggunakan pedang panjang Yang ini lebih ke arah seorang warrior Atau seorang Kalau di game RPG kalian main ini adalah seorang Dark Knight Biasanya begini ya Yang kalau begini adalah seorang berserker Biasanya seperti itu Karena Gayanya yang ini tuh lebih Gaya semacam dia punya Pelatihan khusus Pokoknya Dia bagian penting dalam Pasukan Pasukan kerajaan Nah sedangkan yang ini Lebih ke arah barbar Mungkin dia adalah ketua kelompok Mercenary Atau ketua kelompok Dari barbarian Atau seperti apa Seperti itu teman-teman ya Dan mungkin storynya akan menarik Yang dimana nih Kayaknya hero keros Kayaknya sih ya Atau hero order Juga masuk sih ya Dan selanjutnya adalah Ini ini kalian gak salah lihat sih Ini ini jujur Ini ini kalian gak salah lihat Karena apa Ini adalah skin Natalia Teman-teman Natalia Skin A Natalia B mantep banget Natalia jadi versi dark Begitu Skin B nya Natalia B pisau nya bukan cakar-cakaran lagi Tapi jadi pedang Mirip Assassin Creed Ya teman-teman ya Dengan baju hitam dan juga putih Dan skin C nya Natalia Bukan Natalia yang baik lagi teman-teman Karena kukunya adalah ular Dan jarumnya adalah lidah ular Teman-teman ya Pake baju udah rombeng-rombeng begini teman-teman ya Dan skin O ABC doang Oke ABC doang Ini kalian boleh komen nih Natalia doang ya Natalia A A B Atau C Dan kita akan lihat Paling tingginya adalah Yang C Oh wow Kok balik pikir yang A Karena yang A tuh keren banget Tapi ternyata C yang menang ya Eh oke lah ya Dan Segitu loh teman-teman Untuk video kali ini Thank you banget Pada yang anda menonton Aku sambil senderan Biar nyaman juga ngomongnya Dan Jangan lupa klik tombol like Klik tombol subscribe Soalnya kita bisa meminta 100 ribu subscriber Dan aku ucapkan terima kasih banget Teman-teman yang menonton I'm gonna see you in the next video Bye-bye X Sub indo by broth3rmax